Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Ribung Kulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ya saudara, Kejaksaan Negeri Seluma segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi tukar kuling aset lahan pemerintah Kabupaten Seluma. Kasus dugaan korupsi tukar aset lahan pemerintah Kabupaten Seluma terus di proses Kejaksaan Negeri Seluma. Kepala Kejaksaan Negeri Seluma Eka Nugraha menyatakan pihaknya terus mendalami hasil keterangan saksi yang telah diperiksa dan hasil pengecekan lapangan. Kejari juga telah menemukan adanya dugaan perbuatan melawan hukum dalam proses tukar aset lahan dan berpotensi merugikan keuangan negara. Dalam waktu dekat, Kejari akan segera melakukan penetapan tersangka. Adapun penuntasan kasus dengan korupsi tukar aset lahan juga menjadi prioritas Kejari Seluma dalam rangka penyelesaian berbagai permasalahan aset Pemkap Seluma yang belum diselesaikan sejak beberapa tahun terakhir. Dari Kabupaten Seluma, Tovan Libero, TV Ribenggulu melaporkan.